Musik Saya Farah Safira di musikal petualangan Sherina dan di Jakarta Move-In Saya berperan sebagai art director dan stage designer Gue Shao Gi, stage manager dari musikal petualangan Sherina Aku Kartika Putri sebagai costume designer di musikal petualangan Sherina Gue Sasa, technical director dari musikal petualangan Sherina Kalau untuk bikin reel sebuah set Kita ngambilnya dari referensi kita sehari-hari Sebelum produksi dimulai Kita sempat ke Bosha bareng-bareng Dan akhirnya saya masuk sendiri ke sana Untuk akhirnya menggambar langsung Bosha-nya itu seperti apa sih Kesan apa yang didapat pada saat kita melihat Bosha Dan harus didapat oleh penonton kemudian Untuk Bosha sendiri di rerun dan di musikal petualangan Sherina yang pertama Kita nambah efek baru untuk mengekspos keberadaan Bosha Dan peran Bosha sendiri itu di ceritanya Gimana caranya supaya orang tetap lihat Bosha sebagai sesuatu yang wah bisa hadir di panggung Tapi kita juga bisa lihat dalamnya Itu akhirnya kita nemu idenya mungkin dari Agak mengkopi ya Saya agak mengkopi dari tutup botol minum Itu kan dulu waktu kita kecil kan sebenarnya tutup botol minum kan diputer gitu ya Akhirnya secara struktur itu bisa terjadi Kalau untuk persiapan sebelum masuk di teater Tugasnya technical director adalah merancang rundown Mulai dari load in sampai load out Terus gue juga bertanggung jawab pada keseluruhan aspek teknis Mulai dari lighting, sound system, special effects, set dan juga stage management Yang dimana masing-masing divisi tersebut ada headnya lagi masing-masing Jadi gue hanya mengorganise mereka apa yang harus mereka lakukan Kita untuk yang Februari ini Kita sudah loading dari hari Senin tengah malam Jadi Senin jam 00.00 Kita sudah datang Di loading day Kita punya waktu loading itu seminggu Sudah termasuk hari show Disitu kita bekerja paralel Mulai dari membangun set, instalasi sound system, instalasi lighting dan sebagainya Itu yang makanya harus diatur banget Sampai gak tidur Sampai kita ganti-ganti shift-shiftan, jaga disini Supaya bisa on time gitu Dibangun sesuai rundown yang sudah kita rancang Fokus gue adalah di safety Bagaimana set itu bisa aman digunakan untuk para cash Bagaimana fly bar itu bisa turun tanpa kena cash Dan lain-lainnya kurang lebih seperti itulah Untuk set sendiri kita masuk dari hari Minggu malam Itu loading semuanya Terus pembangunan itu dilakukan sekitar yang besar-besar 2 hari Terus sisanya detailing and finishing Sampai kemarin kamis masih dilakukan Dari penambahan detail-detail Kayak frame Terus lampu Terus ngasih filter-filter di props dan set Kayak gitu Untuk gue Gue disini lebih ngecek bagaimana set ini bisa diparkir di sebelah mana Enaknya gimana Terus kita punya monitor di belakang ramp Itu monitor audio Itu kira-kira enaknya posisinya dimana Terus ada singing pitnya juga Jadi gue lebih memanage yang ada di atas panggungnya aja Jadi kerjaan costume manager itu sebelum show adalah kita harus nyiapin seluruh baju yang bisa mungkin exactly the same dengan movie nya Untuk kerjaannya sendiri sih Ya kita harus selain udah ngambil reference dari movie nya Kita harus karena ini kolosal banget Kita harus ngukur banyak banget sizing baju-baju Dan challenge nya itu adalah bedanya kita dari pertama kali sama Riran adalah Kita cuma jeda lima bulan tapi karena kita work with a lot of kids Jadi mereka tuh tumbuhnya cepet banget Which means aku harus make sure kayak ukur-ukurannya tetep sama Padahal kayak ada yang nambah 10 cm dalam waktu sebulan dan lain-lain Jadi challenge nya itu sih Stage crew sendiri sebetulnya gak hanya kerja untuk proses transisi dan di tengah-tengah panggung harus bagus, harus rapih Tapi di samping-samping panggung, di belakang panggung itu juga harus rapih Memanage sambil mendorong-dorong set yang besar-besar dan berat ini tuh cukup berat ya Untuk apa yang kita kerjakan ketika di stage itu sendiri adalah Aku harus make sure semua baju ke steam dengan rapih dan perlengkapannya lengkap Dan juga ada beberapa sih nih harus ada quick change kan Jadi aku bakal ada selalu di wing untuk ngegantiin baju anak-anak dengan cepat gitu Untuk set sendiri kita udah bisa dipakai itu dari hari Rabu sebenernya Jadi dipakai stage crew untuk latihan, dipakai untuk programming lampu juga Setelah itu baru sambil berjalannya programming dan dipakai stage crew Saat break kita bisa finish lagi terus dilihat lagi yang mana yang salah Yang rodanya kurang atau yang rodanya kenapa atau yang saat kenapa gitu Yang penting kan sebenernya balik lagi ke safety gitu Selain harus bagus, harus visualnya bagus, enak dilihat, representatif sama apa yang ada di otak orang Dan sekarang juga kita mesti mentingin nomor satu, safety Bagi kalian yang udah nonton musikal Petualangan Sherina Baik yang September atau Riran ini Jika kalian emang passionate banget di dunia seni Terutama di bidang balik layar ataupun talented untuk menjadi cast Kalian boleh banget join Jakarta Moving di next production Karena kita gak bakal berhenti sampai disini Kita akan terus memproduksi karya-karya yang lebih baik lagi Dan ini semua demi memajukan seni di Indonesia